Halo teman-teman, semuanya saya FIBIS News. Jumpa kembali dalam rekomendasi mas FIBIS News untuk hari ini. Harga emas naik pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat hari Rabu. Emas naik pada pertengahan minggu karena turunnya indeks dolar Amerika Serikat, juga karena turunnya yield treasury Amerika Serikat. Grafik teknikal yang bulis untuk jangka pendek juga mengundang para spekulator jangka pendek untuk berada pada posisi beli di pasar. Emas berjaga kondok bulan Desember naik 2 dolar ke 1.780 USD per troy ounce. Pasar emas mempertahankan keuntungannya dan tetap mengarah naik ke 1.800 USD dengan para konsumen Amerika Serikat tetap berbelanja besar pada bulan lalu. Menurut data terbaru dari Departemen Pelagangan Amerika Serikat, retail sales Amerika Serikat pada bulan Oktober naik 1,3% setelah pada bulan September tidak mengalami perubahan. Data yang baru keluar ini mengatasi yang diperkirakan secara signifikan. Para ekonom hanya memperkirakan kenaikan retail sales Amerika Serikat sebesar 1%. Hal kunci di luar pasar emas adalah turunnya indeks dolar Amerika Serikat dan harga minyak mentana MX yang diperdagangkan di sekitar 84.50 USD per barrel. Support terdekat menunggu di 1.773 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.755 USD dan kemudian 1.700 USD. Resisten terdekat menunggu di 1.791 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.800 USD dan kemudian 1.824 USD. Demikian rekomendasi emas untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis. Selamat menikmati.